Jadi kemarin tuh tanggal 1 Oktober, Betung ikut Umi buat nemenin kuliah S3 di UK Nah terus kan sekarang kan lagi pandemi tuh ya Jadi persiapan buat ke UK nya tuh ribet, lumayan ribet sih Kitanya harus PCR, terus nyiapin tiket udah pasti Habis itu booking hotel juga, soalnya kalau ratis itu harus karantina hotel lu 11 harian gitu Yang paling lama, terusnya tuh bikin visa Soalnya harus ke Jakarta dulu, terus nunggunya tuh lumayan lama Soalnya udah ngerjainnya tuh sekitaran 20 hari, 20 hari kerja baru bisa jadi Terus berhubung PPKM juga kan, jadi kantor visanya tuh sempet tutup gitu buat beberapa hari Jadi makin lama lagi buat bikin visanya Jadi total persiapannya tuh kira-kira sampe 2 bulanan gitu deh Buat bisa berangkat ke UK nya Terus buat booking hotelnya juga, ih drama banget Soalnya udah tinggal diisi daftar segala macem, terus tinggal dibayar tuh Tapi gagal mulu pake pembayarannya, jadi dari itu tuh udah hampir kayak 2-3 hari sebelum berangkat dan belum dapet hotel gara-gara gak bisa bayar Akhirnya untungnya karena dibantu juga, jadinya akhirnya bisa bayar juga sih Nah jadi perjalanannya tuh dari Lampung jam 11 siang ke Jakarta itu sejam Habis itu nunggu pesawat ke Abu Dhabi buat transit Itu berangkatnya jam 11 lewat 10 malam Habis itu nyampe di Abu Dhabi nya tuh jam 4.000 Nah habis itu dari Abu Dhabi ke Londonnya itu dari jam setengah 8 sampe jam 11.45 Itu sekitaran, kalo dari Jakarta ke Abu Dhabi nya aja 7 jam 45 menit Nah kalo dari Abu Dhabi ke Londonnya tuh nyampe 8 jam 15 menitan gitu Sampai jumpa di video selanjutnya nah abis itu pas udah nyampe kita diarahin buat ngambil bagasi kan terus pas mau ambil bagasi tuh nggak tahu kenapa bagasinya nggak keluar-keluar jadi kayak nunggu sejam dulu baru dateng bagasinya terus abis ambil bagasi kita tuh diarahin ke bus yang ngantar kita ke hotel karantina nah tapi pas nyampe di bus itu busnya tuh nggak langsung jalan jadi nunggu lagi kayak sekitaran satu setengah jam dalam bus itu baru busnya jalan soalnya itu tadi tuh nungguin penumpang-penumpang yang lain dateng terus pas nyampe hotel masuk terus kita disuruh ngisi dokumen-dokumen gitu dan itu posisinya Umi udah telar banget udah nggak bisa diajak kompromi bisa besisi ngisi dokumen itu kita suruh nunggu lagi buat dipanggil biar dikasih kamarnya kamar berapa gitu itu juga lumayan lama tapi akhirnya bisa kita masuk kamar juga sih Alhamdulillahnya gitu selamat menikmati